Uraa! Usai menggelar apel pagi pada peringatan hari jadi kelima, pengurus partai wilayah Nasdem Kalimantan Timur bersama sejumlah kader partai melakukan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang terletak di Jalan Kusuma Bangsa, Samarinda. Kegiatan sejarah makam yang digelar DPW Partai Nasdem Kaltim ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan yang turut andil memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, kegiatan ini dilakukan agar masyarakat pada umumnya dan khususnya kader partai Nasdem tidak melupakan sejarah bangsa. Partai Nasdem itu tadi, sesuai petua yang dibacakan di upacara tadi, harus ingat sejarah. Bangsa yang tidak ingat sejarah itu akan hancur. Sementara itu, Ketua Dewan Penasehat DPW Partai Nasdem Awang Faruk Ishak mengatakan dari momentum ini kita semua dapat mengambil makna bahwa kita harus melanjutkan perjuangan para pendahulu kita meskipun sesuai dengan porsi kita masing-masing. Dengan semangat pahlawan, mari kita terus mengabdi kepada bahasa dan negara melalui pengabdian kita masing-masing. Usai melakukan prosesi ziarah makam, DPE dan DPC Partai Nasdem melaksanakan noton bareng pidato Ketua Umum Partai Nasdem di Konvensyen Hal Jalan Kiai Haji Waid Hasim, Samarinda. Dari Samarinda, Fuyi Mustopan memberitakan. Dari Samarinda, Fuyi Mustopan memberitakan. Terima kasih.